Intro Dibandingkan pemain naturalisasi lainnya di Persibandu, Mark Locke memiliki masa depan yang cerah bersama sekuat Louis Mila pada musim Liga 1 mendatang. Hal itu disebabkan karena pemain asal Belanda tersebut masih memiliki masa kontrak yang terbilang lama, yaitu dua musim, hingga tahun 2025 bersama Persibandu. Sedangkan pemain naturalisasi lainnya yaitu Ejra Walian dan Viktor Igbo Nepo hanya memiliki durasi kontrak bersama Persibandu hingga tahun 2024. Tak hanya durasi kontrak yang masih panjang, performa Mark Locke selama pertandingan di musim Liga 1 kemarin menjadi alasan tersendiri dirinya memiliki masa depan yang cerah bersama sekuat Louis Mila. Tercatat, dirinya sudah bermain sebanyak 25 kali bersama Persibandu dan mampu menciptakan empat gol pada musim Liga 1 kemarin. Selain itu, Mark Locke juga telah menyumbangkan tiga asis untuk Persibandu. Di sisi lain, Direktur PT Persibandu bermartabat Edi Cayono mengatakan pihaknya akan terus mengupdate perkembangan para pemain untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Direktur PT Persibandu bermartabat Edi Cayono mengungkapkan nasib empat pemain asingnya jelang kompetisi Liga 1 musim depan bergulir. Keempat pemain asing milik Persibandu itu adalah Nick Wippers, Davida Silva, Ciro Apes, dan Daisuke Sato. Edi Cayono memastikan bahwa status pemain asing milik Persib masih terikat kontrak dan nampaknya tidak bakal dilego. Ciro Apes seperti dikutip dari laman Persi, pada April 2022 diumumkan memiliki kontrak selama dua tahun dari April 2022 sampai April 2024. Sedangkan Daisuke Sato yang dikontrak selama satu tahun dari Juni 2022 sampai Juni 2023. Pada Januari 2023 lalu, sudah resmi memperpanjang kontrak dengan Persibandu dua tahun ke depan atau sampai 2025. Sementara Nick Wippers memiliki sisa kontrak lebih dari satu tahun lagi, berakhir pada Desember 2024 mendatang. Namun, posisi Davida Silva cukup rawan karena memiliki sisa durasi kontrak kurang dari satu tahun lagi yakni 8 bulan. Davida Silva dikontrak selama dua tahun sejak Desember 2021, yang berarti akan berakhir pada Desember 2023 nanti. Menimbang kondisi tersebut, posisi Davida Silva cukup rawan pada layuan klub Liga 1 yang lainnya. Maklum, walau berusia 33 tahun, Davida Silva merupakan salah satu striker tersubur di Liga 1 2022-2023 dengan mencetak 23 gol. Pelatih Persibandu, Luis Mila memberikan pujian setinggi langit kepada pemain tengahnya, yaitu Deddy Kusnandar. Dirinya menyebut bahwa pemain asal Bandung ini adalah pemain yang pintar dan sempurna. Dia bermain dengan sederhana dan bermain dengan pintar, dan bagi saya ini sempurna. Meski mungkin bagi pelatih lainnya ini tidak begitu sempurna, ujar Luis Mila. Selanjutnya, pelatih asal Sepanyol tersebut juga menyebut Deddy Kusnandar adalah pemain sederhana, namun memiliki peran penting dalam sekuatnya. Yang paling sulit di sepak bola ialah bermain sederhana. Saya punya pelatih yang selalu mengatakan, yang paling sulit dari sepak bola adalah bermain dengan sederhana, dan Deddy pemain dengan tipe seperti itu, ungkap Luis Mila. Pada perhelatan BRI Liga 1 kemarin, Deddy Kusnandar memang menjadi pemain vital dalam skema Luis Mila. Perannya nyaris tidak tergantikan oleh pemain manapun. Deddy Kusnandar tampil dalam 32 pertandingan dan hanya mencetak 1 asis. Meski tidak memberikan sumbang si gol, dirinya berhasil menjadi penyeimbang yang sempurna antara lini belakang dan depan persi Bandung. Meski tampil cukup konsisten, namun sampai saat ini Deddy Kusnandar belum mendapat panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Tercatat, skep bersama timnasnya pun masih sedikit, hanya 3 kali. Publik sepak bola Bandung tentunya sangat berharap bahwa Deddy Kusnandar bisa tampil konsisten musim depan, dan bisa diangkut Sintayong untuk membela timnas Indonesia.